Sekilas sama tapi ternyata beda Yang sebelah kanan ini yang KW Dan sebelah kiri itu yang Ori Mari kita cek bersama Kita langsung saja masuk ke tentang ponsel Sekilas tidak ada perbedaan di kedua HP ini ya Kedua HP ini tidak ada perbedaan Kita lihat di tentang ponsel ya Tentang ponsel Nah ini untuk RAM 6128A Perlu diketahui untuk A16 itu tidak ada yang internal 6128 Kita lihat untuk tentang ponsel yang original Tuh ya Dia 3x32 ini yang originalnya Nah setelah itu bisa kita lihat di CPU-Z Kita download CPU-Z Kita lihat Disini SOC ya Kita lihat SOC-nya Lihat Nah ini Kita lihat di device Sistem Nah ini untuk total RAM-nya disini hanya tertera 3820 MB Jadi tidak sesuai ya Tadi kan ditulisnya 6GB ya Ternyata cuma 3,8GB Dan internalnya ini cuma 64 ya Jadi bukan 128 Kalau yang ini apakah real dia Kita lihat di device Nah untuk internalnya RAM-nya itu sesuai ya 32,7 Itu biasanya dia tetap ya dibuatkan 3GB Dan ini internalnya 32GB Jadi sesuai yang ini dan yang ini tidak sesuai Ditulisnya 6GB Tapi aktualnya itu Internalnya cuma 64 RAM-nya 6GB Ternyata aktualnya cuma 4GB Setelah itu kita cek untuk IMEI-nya Nah untuk yang or kita cek IMEI-nya ya Kita sudah cek IMEI-nya Di bintang pagar 06 pagar Nah disitu nanti kita tinggal tulis untuk IMEI-nya Kita copy pas tekan di IMEI OPPO ya Cek garansi IMEI OPPO Nah hasilnya seperti ini nih Ini kebetulan kita sudah cek Yang KW informasi tidak tersedia Sementara untuk yang ori Dia tersedia ya Untuk informasinya OPPO A16 warna perang angkasa Jadi sesuai Jadi kalau tidak sesuai Kemungkinan HP tersebut KW Oke semoga membantu Jangan lupa follow